Vicky Prasetyo dan Angelica main film bareng, awalnya senang, ujungnya malah berujung petaka, dilansir dari Warta Kota Lifecon Jakarta. Vicky Prasetyo senang menerima tawaran bermain film layar lebar beradaannya berjudul Bisikan Arwah Mantan, apalagi ketika itu Vicky Prasetyo bermain film bersama Angelica yang masih menjadi istrinya. Saat tawaran film itu datang, Vicky Prasetyo dan Angelica baru saja menikah. Rumah produksi satu proyek dan sutradara Riki Viraguna dan Geri Winarta Kusuma lalu menawarkan Vicky Prasetyo dan Angelica membintangi film Bisikan Arwah Mantan. Namun rasa senang Vicky Prasetyo itu justru berubah kisruh yang berujung pada keributan hingga perseraian. Vicky Prasetyo dan Angelica malah sering bertengkar ketika menjalani syuting film tersebut. Syuting film Bisikan Arwah Mantan dilakukan di Semarang, Jawa Tengah, Medio 2018. Kami sama-sama tensinya tinggi, kata Vicky Prasetyo di kawasan Matraman, Jakarta Pusat, Rabu 17 Maret 2021 malam. Emosi Vicky Prasetyo dan Angelica sama-sama tidak bisa ditahan akibat kurang istirahat selama bekerja di lokasi syuting film. Belum lagi Angelica yang disebut sering marah pada Vicky Prasetyo akibat cemburu. Istirahatnya cuma sebentar. Dan kami sering kelelahan, ucap Vicky Prasetyo. Amarah Angelica memuncak ketika melihat Vicky Prasetyo sering kebablasan setiap kali berakting mesra dengan Intan Mita, salah satu lawan mainnya. Di skenario film Bisikan Arwah Mantan itu, suami Kalina Uttarani ini harus beradikan mesra dengan lawan lain. Kesalahannya mungkin suka kelewatan kalau akibat cemburu, jadi muncul konflik, kata Vicky Prasetyo. Selama di lokasi syuting, kami sering konflik dan berantem. Melanjutnya, Vicky Prasetyo bersyukur bisa menyelesaikan proses syuting film perdanyanya itu. Saat ini, film Bisikan Arwah Mantan sedang ditayangkan di seluruh bioskop Indonesia. Film ini seharusnya bisa ditonton sama Angel meski sekarang secara agraris kita sudah pisah, tapi secara hidrolik hati tetap tertanam, ujar Vicky Prasetyo.